jadi ini kita mau cobain yang idling stopnya ini karena setahu saya untuk menyala idling stop itu harus muncul logo ijo huruf A yang kayak tadi saya videoin tuh atas selama tuh logo ijo kan nah logo ijo udah berhenti logo ijo merah nyala ya kita berhenti coba ya mati kan nah gitu jadi syaratnya itu kita jalan dulu bang coba tanpa injek rem pencet sekali ya itu aja saya pencet sekali pencet sekali lagi jadi dua kali dong nggak apa-apa itu kan muncul ah jadi saya cuma mau kasih lihat ah ilangkan karena sekarang boleh injek rem sama engine satu lagi dia mesinnya baru nyala pencet ya pencet aja saya tadi cuman mau nyalain mau kasih lihat bahwa logo ijo itu loh nah ijo itu artinya kondisi baterai mencukupi pada saat mau mengaktifkan fungsi idling stop jadi di ada satu pada saat tahu-tahu mobil berhenti mati dia mesin mati tapi AC tetap nyala nah kalau dibaca misalkan dia kebaca tuh kok kayaknya ini baterai nggak cukup takut sewak ya dia nggak bakal nyala itu fitur otomatis nah tombol itu kalau dipencet abang coba pencet yang yang idling itu itu muncul off jadi itu buat mematikan takutnya kan ganggu ya mota mati takutnya akhirnya suak matiin aja tapi kalau posisinya ini mobil dimatiin lagi dinyalain lagi itu offnya hilang artinya kalau tanda itu hilang fungsinya aktif jadi tombol itu fungsinya tuh buat mematikan bukan buat menghidupkan bunyi tuh saya nggak pakai seatbel guys jadi dia bunyi tah jadi ini kita mau cobain yang idling stopnya ini karena setahu saya untuk menyala idling stop itu harus muncul logo hijau huruf A yang kayak tadi saya videoin tuh atas selamat tuh tuh logo hijau kan nah ya udah berhenti logo hijau merah nyala ya kita berhenti coba ya posisi rem tangan mati kan nah gitu jadi syaratnya itu kita jalan dulu sampai muncul logo hijau baru dia akan berfungsi otomatis jadi posisi nggak usah-usah di ini dulu Pak L apa gimana tadi muncul dimana di D kan posisi tetap di D coba kita jalan dulu sampai nanti kita tes lagi ya itu kan udah hijau tuh nyala kan coba berhenti ceritanya ini ceritanya ini lampu merah guys itu ada logo hijau gitu tuh nyala tuh seri lampu merah ini logonya giginya masih didek tuh mati padahal didek kan tuh tetap mati jadi begitu saya ini rem saya injek iya itu saya lepas remnya coba nyala gitu begitu jadi kuncinya di rem ya Oke siap-siap akhirnya tekor ya padahal ya padahal ya kalau nggak mau di fungsiin abang pencet yang itu yang pencet ah logo kalau mau di fungsiin ya kalau kalau macet kan capek juga kan buset macet kan mati hidup mati hidup enggak capek ya Oh udah pasti kalau ini udah kayak gitu guys ya ah berarti sudah enggak fungsi gitu kita muntah lagi bakar lagi ya ini diopin ya ofin betul Hai itu sudah off jadi kalian fungsi yang logo A dipencet itu buat matikan kalau itu kalian enggak pencet dia akan berfungsi otomatis guys sama juga yang untuk traction kontrolnya di otomatis jadi enggak akan mati karena itu tombolnya posisinya off sudah di off kan lampunya terang banget guys terang itu enggak mati-mati ya jangan dong berarti di tombol tetap begini kalau enggak mau di tapi dan ini tombolnya selalu off terus sampai mobil dimatikan kalau udah mobil dimatiin mobil dinyalain lagi statusnya nanti sudah on logo lampunya itu nanti mati ah gitu nih kita tes kali lagi motes sekarang matiin Bang sekarang matiin mesinnya matiin dip di-dien boleh dimatiin coba juga pencet tombol aja udah udah kan mati nih kita nyalain lagi Bang tuh fungsi nih fungsi lagi pokoknya kalau mobil habis jalan terus dimatiin dia statusnya jadi on semua lagi motes lagi sekalian parkir kita parkir ya diberarti fungsi nih ya udah fungsi nih handeling ya hand idling stop idling stop idling itu habis Indonesia apa ya eh nanti saya cari tahu idling itu kan ideal betul jeda ya atau berhenti sejenak ya kurang lebih bahasa kayak gitu berhenti sejenak jadi mesinnya istirahat idling tapi karena ini lampunya belum hijau dia enggak fungsi jadi harus hijau dulu itu cepatan ya berarti ya itu udah ngebaca dari eh apa namanya kecepatan mungkin gitu tentara 3040 lah betul 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 udah ada kamera mundur cuman sayangnya enggak ada garis-garis ya tapi saya sendiri lebih suka lihat spion tuh Bang Daya juga pakai spion iya kamera paling boleh dibuat lihat di belakang ada ada cewek apa enggak gitu Bang ya kalau kamera cuma untuk hidup gitu aja mundur belakang aja mundur belakang jadi kita tetap ha 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 mantap oke langsung nyemput jese